10.000 santri tumpar ruah di alun-alun Wonosobo mengikuti upacara peringatan Hari Santri Nasional, HSN, 2024. Sejak pukul 6.000-an santri yang berasal dari ratusan pondok pesantren di Wonosobo memadati area alun-alun. Upacara bendera peringatan Hari Santri Nasional 2024 di alun-alun Wonosobo berjalan lancar. PLT Bupati Wonosobo Muhammad Albar menyampaikan, peringatan Hari Santri Nasional bukan hanya perihal seremonial saja. Momentum Hari Santri ini hendaknya menjadi semangat bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di kalangan santri. Hari ini peringatan Hari Santri yang ke-9. Momentum Hari Santri hari ini tidak hanya boleh dilihat dari seremonial namanya. Tetapi saya berharap para santri harus mulai meningkatkan sumber daya manusia. Saya sampaikan, ngaji wajib, tapi menguasai ilmu-ilmu yang lain sangat penting. Untuk itu, kepada para santri, saya seragap ngaji, seragap sekolah. Dimanapun, karena saya ingin santri untuk bisa menguasai lini-lini kehidupan. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi dental TNI, ada yang jadi dental polisi, ada yang jadi semuanya-semuanya. Para santri harus siap berada di manapun. Maka momentum Hari Santri ini harus menjadi introspeksi, sebaliknya soal refleksi bagi para santri untuk masa depannya. Salahmatullahi wabarakat, mulai dari kemarin tanggal 13 sampai 16. Oktober kita sudah melaksanakan Liga Pusat Santri yang diikuti sekitar 60 tim di perusahaan tren sukses, sama dalangan, support dari Bawak PLT Bupati, pemerintah daerah. Alhamdulillah, semuanya sudah bisa berjalan. Kemudian kemarin tanggal 20 Oktober kita melaksanakan lomba, dari 6 sabang lomba. Ini ada Yurazul Kutub, Ibn Al-Quran, Al-Qur'an, Al-Qur'an, kemudian Kutah Santri, ada satu lagi video profit, ini yang kebana juga. Yang lamda diikuti hampir 300 santri, perwakilan dari 200 kodok besar antren yang ada di Monosopo ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.